Soal ditanya target ke Piala Dunia 2026 Pernyataan Jordi Amat Patut diacungi jempol Pasukan Sintai Yong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua kelasemen grup F Mereka tinggal menyisakan dua laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci satu tempat di Piala Asia 2027 Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif Sintai Yong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA Namun untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola Kami masih terus berkembang jadi impian kami masih cukup jauh Tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa Kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari laman Sport Bible Pemain Johor Darul Tazim JDT ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia Apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini Saat melawan Vietnam lalu Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim Menurutnya ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegasnya Jordi mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk Indonesia Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia khas Open ke JDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia Saya tahu kami mampu ujarnya, terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya, salam sepak bola dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya, salam sepak bola dari kami